Halo GP Mania, selamat datang di channel Downforce Balap, yang akan mengabarkan berita paling panas, serta paling lengkap, seputar MotoGP. Brevio lirik mantan pembalapnya untuk perkuat track house. Kontak antar pihak telah dimulai, saat bos track house Davide Brevio menghubungi mantan pembalapnya untuk melompat ke proyek satelit Aprilia. Kedua pembalap yang dihubungkan dengan track house adalah Johan Mir dan Alex Rins, sosok familiar bagi bos tim Davide Brevio saat masih menukani Suzuki. Dilaporkan oleh Sky, Brevio mengidentifikasi Mir dan Rins sebagai pembalap baru track house untuk musim 2025. Kontak antara pihak-pihak telah dimulai, Motosprint melaporkan tentang Mir dan track house. Selain Mir dan Rins, ada juga bintang Moto2 asal Amerika Yo Roberts yang menginginkan kursi track house tahun depan. Sebagai pembalap Amerika untuk tim baru yang berbasis di AS, Roberts merupakan pilihan yang masuk akal. Saat ini, track house menurunkan Miguel Oliveira dan Raul Fernandez sebagai duet pembalap mereka. Oliveira menginginkan promosi ke tim pabrikan Aprilia, sementara Fernandez bertarung untuk masa depannya di MotoGP. Hanya berada di posisi ke-14 dan ke-15 klasemen MotoGP setelah Grand Prix Perancis, kedua pembalap Belum menemukan performa terbaiknya musim ini. Oleh karena itu, Brevio melirik duet pembalapnya di masa lalu, Mir dan Rins, untuk mendongkrak performa track house di 2025. Sekarang bersama Repsol Honda, hari-hari Mir di pabrikan Jepang itu adalah mimpi buruk. Kontraknya habis pada akhir musim ini dan dia terbuka untuk melirik opsi lain. Rins bergabung dengan Yamaha, yang tengah berusaha untuk memperluas kehadirannya di tahun 2025 dengan menambah tim satelit. Itu mungkin memberi Rins pilihan lain untuk tahun depan. Namun keinginan tim pabrikan Aprilia akan menjadi prioritas dibandingkan track house. Aprilia harus menunggu Alex Espargaro memutuskan apakah dia akan pensiun atau tidak, lalu memilih penggantinya, jika diperlukan. Laporan Sky Italia, namun, track house akan menunggu keputusan perusahaan Induk Aprilia dan akan mengambil tindakan yang sesuai agar selaras sepenuhnya. Jorge Martin siap kalahkan Mark Marquez dan Francisco Bagnaia dalam perburuan gelar MotoGP 2024. Jorge Martin mengaku tak khawatir bersaing dengan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo, dan Mark Marquez Gresini Ducati, dalam perburuan gelar MotoGP 2024. Martin justru tertantang untuk mengalahkan keduanya. Martin saat ini memimpin klasemen sementara MotoGP 2024. Pembalap berusia 26 tahun itu sudah mengumpulkan 129 poin dari dua kemenangan dan satu podium ketiga dalam lima seri balapan MotoGP 2024. Martin unggul 38 angka dari Bagnaia, dan 40 angka dari Marquez. Bersaing dengan salah dua pembalap terbaik di dunia, Martinator julukan Jorge Martin justru merasa sangat senang. Pembalap asal Spanyol itu mengatakan persaingan ini baik untuk perkembangan dirinya. Dengan begitu, Martin termotivasi untuk mengalahkan Bagnaia dan Marquez sekaligus di MotoGP 2024. Ini baik untuk semua orang. Untuk MotoGP, bagus jika ada seseorang seperti Mark Marquez, yang bertarung dan itu bagus untuk saya. Karena memiliki tantangan untuk mengalahkan seseorang seperti Marquez atau Peko akan meningkatkan nilai saya secara signifikan, kata Martin dikutip dari diario AS, Sabtu, tanggal 18 Mei tahun 2024. Martin pun mengklaim dirinya sudah berkembang setelah gagal bersaing dengan Bagnaia pada musim lalu. Diketahui, Martinator merupakan runner-up MotoGP 2023 setelah kalah dari Bagnaia. Mungkin ada yang ragu tahun lalu, karena saya hanya satu pembalap, tapi sekarang lebih banyak dan terus menang membuat saya lebih kuat, ujar Martin. Anda harus membuktikan diri sendiri dan memikirkannya untuk melihat bagaimana menjadi lebih kuat setiap saat, karena itu tidak mudah, tandasnya. Noyes penasaran duel Martin vs Marquez, siapa menang? Ducati saat ini kembali mendominasi MotoGP dengan tiga pembalap mereka menguasai tiga besar kelas semen sementara. Pembalap satelit Prima Pramak Racing, Jorge Martin memimpin kejuaraan, diikuti rider Ducati Lenovo, Francisco Bagnaia dan rider satelit Gresini Racing, Mark Marquez. Ketiganya menjadi pembalap Ducati paling kompetitif, telah saling mengalahkan sejauh lima seri berlangsung. Namun pertarungan langsung antara Martin vs Marquez masih belum memanjakan mata penonton, seperti duel Bagnaia vs Marquez yang sudah terjadi beberapa kali. Kita belum melihat pertarungan besar yang akan terjadi antara Mark dan Martin, kata Dennis Noyes dengan sangat penasaran, berbicara dalam podcast terbarunya di Youtube, seperti dikutip motosan.es. Noyes juga berspekulasi tentang masa depan Martin ke tim pabrikan Ducati dan Marquez ke tim Pramak Ducati. Sebuah solusi yang saya anggap layak jika Pramak tetap berada di keluarga Ducati. Saya melihat Martin di tim merah dan saya melihat Mark di tim Pramak, tapi dengan jaminan mendapat motor pabrikan, serunya. Selian duel di lintasan, Martin dan Marquez juga bertarung memperebutkan kursi tim pabrikan Ducati. Tapi keputusan sepenuhnya ada di tangan Ducati, dan bisa saja Marquez yang naik ke tim pabrikan. Wow, Marquez gabung Pramak Ducati bikin merinding. Ducati masih memunda keputusan untuk pembalap kedua mereka di tim pabrikan Ducati Lenovo. Pembalap Italia, Francisco Bagnaia masih sendiri untuk 2025 dan 2026, rekan setimnya belum ditentukan oleh Ducati. Tapi yang memiliki peluang terbesar adalah pembalap dari Madrid, Jorge Martin yang saat ini tengah memimpin klasemen sementara setelah 5 seri. Jika Martin akhirnya naik ke tim pabrikan, kursi kosong di Pramak setidaknya akan diisi oleh juara dunia 8 kali, Mark Marquez. Setelah MotoGP Le Mans, Marquez menegaskan dia tak masalah berada di tim atau pabrikan mana, yang terpenting mendapat motor spek terbaru. Itu tidak akan buruk sama sekali, kata Fonsi Nieto, Reader Performance Direktur Pramak Racing, dalam berita Marca.com. Bayangkan, bagi kami, sebagai sebuah tim, bahwa Mark Marquez bisa datang, itu membuat bulu kuduk Anda berdiri ketika memikirkannya. Kami berada dalam situasi yang sangat bagus, sambungnya berkomentar. Skenario paling ideal memang seperti itu, bahwa Martin naik ke tim pabrikan Ducati, kemudian Marquez pindah ke Pramak Racing agar mendapat motor pabrikan. Jika benar terjadi, maka Marquez akan berbagi pacok dengan calon ruki, Fermin Aldeguer yang sudah lebih dulu dipastikan naik ke MotoGP 2025 dengan Ducati. Jadwal MotoGP Catalunya 2024, mampukah Marquez raih kemenangan perdana? MotoGP Catalunya akan digelar di Sirkuit de Barcelona, Spanyol pada 24-26 Mei tahun 2024. Biar tak ketinggalan serunya perlombaan seri ke-6 tersebut, yuk catat jadwal MotoGP Catalunya 2024. Ya, MotoGP Catalunya bukan digelar akhir pekan ini, melainkan akhir pekan depan. Perlombaan tersebut menjadi kesempatan emas untuk pebalap Gresini asal Spanyol, Mark Marquez meraih kemenangan perdananya di musim ini. Marquez beberapa kali nyaris menang bersama Gresini Racing. Namun, keberuntungan belum berpihak kepadanya. Bahkan, saat balapan di Amerika Serikat, dia jatuh saat memimpin perlombaan. Pencapaian terbaik Marquez adalah podium kedua. Dia melakukannya dua kali berturut-turut di MotoGP Prancis dan Spanyol. Itulah mengapa, pebalap berjulup The Baby Alien itu akan berjuang keras meraih kemenangan perdananya di MotoGP Catalunya 2024. Sebagai catatan, MotoGP Catalunya lebih sering dimenangkan pebalap asli Spanyol. Bahkan, dari 15 edisi terakhir balapan di sana, 10 pemenangnya berasal dari negeri Matador. Sementara Marquez dua kali meraih kemenangan di sirkuit yang sama. MotoGP Catalunya musim lalu dimenangkan Alex Espargoro setelah menghadapi pertarungan sengit melawan rekan setimnya sendiri, Maverick Finales. Selain balapan inti, Alex Espargoro juga memenangkan perlombaan sprint race.